Hey Google, turn on my cool seat Okay, turning on the seat cooling for the driver Inilah all new Honda Accord 2023 Honda Accord 2023 hadir dengan tampilan yang berbeda Yaitu lebih panjang dan jauh lebih elegan dari model sebelumnya Ini adalah tipe tertinggi dari Honda Accord Yaitu Honda Accord Hybrid Touring Powertrain Hybrid telah menjadi bagian yang lebih signifikan Dari jajaran Accord untuk generasi yang baru ini Karena merupakan standar pada semua trim Kecuali dua trim yang paling murah Yaitu LX dan EX Yang direnagai oleh mesin bensin Empat silinder 1.500 liter turbo charge Dengan output sebesar 192 HP Menggerak roda depan Dengan transmisi CPT Sedangkan empat trim teratas Yaitu model Sport, EXL, Sport L dan Touring Semuanya direnagai oleh sistem hybrid 4 silinder 2.000 liter Dengan output sebesar 204 HP Penggerak roda depan Dan tidak ada transmisi manual yang ditawarkan pada generasi ke-11 ini Untuk penghematan bahan bakar MPA belum merilis angka penghematan bahan bakar untuk Honda Accord 2023 Tetapi kami berharap angka tersebut akan berada di atas dari model sebelumnya Dari segi eksterior Honda Accord generasi ke-11 memiliki garis bodi yang memanjang dari depan ke belakang Grill depan yang gagah dan elegan Lampu LED dan di bagian atas terdapat lampu DRL yang tebal Yang sekaligus berfungsi sebagai lampu sein Serta pellet 20 inci Yang semakin menambah kesan elegan pada Honda Accord 2023 Pindah ke belakang Terdapat LED garis lurus horizontal yang sangat bagus dan fituristik Untuk interiornya Honda Accord 2023 mirip dengan Honda Civic Turbo RS Generasi ke-11 dengan bahan material berkualitas tinggi Dan semua model dilengkapi dengan digital cluster 10,2 inci sebagai standar Untuk layar sentuh berukuran 7 inci untuk varian LX dan EX Sementara untuk varian Sport, EXL, Sport L, dan Turing Memiliki ukuran yang lebih besar yaitu 12,3 inci Dan ini kompatibel dengan Apple CarPlay dan Android Auto Dan juga sekarang terintegrasi dengan Google Build-in Seperti Google Assistant, Google Maps, serta Google Play Trim Turing juga dilengkapi dengan pad pengisian daya smartphone near cable Layar head up 6 inci Dan sistem stereo Bose 12 speaker Semua akun hadir standar dengan Honda Sensing Meliputi Low Speed Braking Control Traffic Sign Recognition System Traffic Jam Assist Serta Airbags yang berjumlah 10 buah Mulai dari bagian depan, bagian samping hingga untuk melindungi bagian lutut Sampai saat ini belum ada harga resmi untuk Honda Accord 2023 Namun, kami memperkirakan dengan mengacu pada Accord Generasi ke-10 Di Indonesia dibanderung mulai dari 772 juta Maka untuk Accord Generasi ke-11 Kemungkinan akan diatas itu Kisarannya bisa mulai dari 800 jutaan Terima kasih telah menonton!